Intro Oke, balik lagi bersama saya Sang Chu Ardika di Youtube Channel Sang Chu Ardika Video kali ini, saya akan membuat sebuah Tutorial mengenai Cara update game di PS4 Tutorial ini Berlaku untuk game Yang fisik Atau game BD, Blue Radies Atau game digital Caranya sama ya Kebetulan, ini ada seseorang subscriber Yang komen di video saya yang sebelumnya Dan dia minta untuk dibuatkan tutorialnya Jadi, di video ini Saya akan membuatkan tutorialnya Dan, oh iya Karena dia juga Berencana mau membeli PS4 Dan, berencana juga Mau beli game Blue Radies Game BD Ini game BD Untuk kasetnya ada Itu untuk pertama kali Ya, tinggal dimasukin aja kasetnya Nanti Setelah itu Sistem PS4 Sistem PS4 Akan men-extract file Dari game ini BD yang di dalam ini Akan di-extract dulu Sampai muncul Icon menu game-nya Di menu awal PS4 Nah, setelah itu Baru kalian bisa untuk mengenai kami Nah, untuk tutorial cara update-nya Bisa ditonton di video berikutnya Disini saya sudah masuk ke dalam menu PS4 saya Biasanya sih kalau ada pemberitahuan game itu Apa, ada pemberitahuan tentang pembaharuan game Atau update Setelahnya, biasanya akan muncul di notifikasi ini Semuanya akan muncul disini Ada acara turnamen juga muncul Aplikasi yang kita install juga muncul Ini yang versi perbaharuan keterangan di Viva 20-nya Perbaharuan file Muncul disini juga Nanti untuk memunculkannya Kita ke pengaturan Di notifikasi Ini notifikasi pop-up Ini kalian centang Nanti akan semuanya muncul Kalau enggak Enggak dia muncul di notifikasinya Terus Kalau seandainya enggak ada muncul Nah Kita pilih game-nya Untuk cek apakah ada update-an Atau enggak Di stick Di S4 Stick controller PS4-nya Ini saya cek di Viva 20-nya PSR-nya Harus ponek internet dulu Itu di Di kanan ini ada namanya Tombol Option Ya kalau kalian punya Pasti kalian bisa Kalau kalian punya PS4 pasti tahu Tombol Option-nya Itu di klik Nah nanti akan muncul Tampilan menu seperti ini Di sini kalian pilih Periksa pembaruan Itu di klik Nanti akan otomatis Di periksa oleh sistem PS4-nya Berhubung ini Viva 20-nya Sudah saya update Jadi akan muncul seperti ini Aplikasi yang terlintas sudah versi tergini Kita coba di E-Football PES 2020 Yang live version-nya Kayaknya di sini ada pembaharuannya Di sini ada pembaharuan Terangannya jelas sekali Tersedia pembaharuan atau aplikasi ini Untuk merisak Ketika kemudian pembaharuan Pergi ke layar notifikasi Kita pergi ke unduh Kita tinggal klik Oke Nah sudah muncul di sini Di unduh Sudah dipersiapkan File-nya untuk di download Nanti untuk size-nya Tergantung ya Masing-masing game berbeda-beda Nah sudah selesai Itu sudah muncul Perbarui file-nya Sebesar 970.2MB Semayang ya hampir 1GB Terhubung saya tidak Ingin membarui sekarang Saya dida dulu Ini sebenarnya sebagai tutorialnya Jadi itulah Nanti setelah ini Kalian download sampai habis Nanti kalau sudah Sudah habis Dan sudah selesai downloadnya Nanti akan muncul seperti Nanti dia akan install Dengan sendirinya Dan akan muncul Seperti game yang 2 ini Perbarui file E-Football 20-nya terinstall Nanti akan muncul pembaharuan Seperti itu Kalau sudah Sudah berarti selesai Untuk update Game-nya Segitu saja sih caranya Sangat mudah Yang penting Butuh koneksi internet Oh iya untuk Mengkonekkan PS4 kalian Ke jaringan internet Itu caranya Di Pengaturan Cari ke menu jaringan Nah yang atas Ini di centang Nanti kalau sudah di centang Pilih dah Ini menu di bawah Siapkan koneksi internet Nah disini Bisa pilih Kalau kalian ada Kesambungan kabelan Bisa langsung dicolokkan Di kabelan Di belakang PS4-nya ada port Untuk kabelannya Kalau kalian pakai OIV Ada pakai Wattport Dari api kalian Kalian tinggal pilih disini Nanti pilih aja yang mudah Ya Karena biar gampang Kalau yang custom ini Nanti Ada IP Atau Proxy Kalian bisa setting Kalau yang mudah Sudah Automatis Nanti kalian tinggal pilih Nah ini nama Hotspot saya Sudah muncul Nanti tinggal di klik Sama lah Seperti Kalian di rumah Itu aja sih Tutorial Mengenai Cara update Game Ini pertanyaan Dari subscriber Ada yang berkomen Di video saya sebelumnya Jadi Saya minta Untuk buatkan Tutorial Untuk Cara update Game-nya Oke Saya rasa sekian Terima kasih Buat yang sedang menyaksikan Bantu support channel ini Dengan cara Klik like Comment Share And subscribe Thank you Stay healthy Stay positive See you in the next video Bye-bye Bye-bye